Selanjutnya pembagian bantuan langsung tunai dampak kenaikan BBM terus digulirkan. Penyerahan bantuan di berbagai daerah di warna antrean panjang. Nah di Jakarta, antrean membuldak di kantor pos Mampang Prapatan. Hal serupa juga terjadi di Padang. Warga kota Padang, Sumatera Barat berebut nomor antrean pengambilan BLT BBM Rabu pagi. Setelah berdesakan dan mendapat nomor antrean, warga masih menunggu. Ini adalah penyaluran BLT pertama di kantor pos kota Padang. Ada 35.500 penerima manfaat dari 11 kecamata yang mendapat bantuan sebesar 300 ribu rupiah untuk tahap pertama. Untuk mengurangi kepadatan warga, kantor pos memperlakukan sistem pagi dan siang hari untuk penyerahan bantuan. Sementara di Jakarta Selatan, kantor pos Mampang Prapatan juga dipadati warga yang antre sejak pagi. Salah satu warga menyatakan bantuan dapat membantu pemenuhan kebutuhan sehari keluarga. Di Surabaya, Jawa Timur sejak pagi, keluarga penerima manfaat keluran pakis mengantri di kantor pos. Mereka menerima bantuan 300 ribu rupiah untuk BLT BBM selama dua bulan yang dibayarkan sekaligus. Kemudian 200 ribu rupiah untuk BLT program Sembako periode September. Pemerintah mengalokasikan anggaran BLT BBM sebesar 12,4 triliun rupiah yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Warga akan menerima 150 ribu rupiah per bulan selama empat bulan. Total warga menerima 600 ribu rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.